Intro Oke, sekarang kita berada di pelajaran pertama Bapak Ibu mengenai trading itu good atau bad, bagus atau jelek ya kenapa kok banyak orang mencoba trading mungkin awal-awalnya profit tetapi ujung-ujungnya mereka rugi Bapak Ibu ya sehingga kalau dengar kata trading udah rasanya males dan mereka melihat itu sesuatu hal yang buruk karena cuma bisa menghabiskan duitnya orang saja nah yuk kita bedah, kita lihat survei di mana selama ini Bapak Ibu, kita melakukan survei Bapak Ibu di lapangan itu adalah kita selalu tanya kepada orang Pak, Anda mau coba trading investasi, kenapa kok Anda tertarik trading atau investasi karena rata-rata mereka ingin mendapatkan profit yang besar karena mereka memiliki ekspektasi yang cukup tinggi kalau bisa saya kalau trading bisa untungnya 20%, 10%, 15% per bulan Pak tetapi Bapak Ibu, fakta di lapangan banyak orang yang memiliki target profit yang besar tapi ujung-ujungnya rugi survei membuktikan 7 dari 8 orang yang memiliki ekspektasi profit yang besar mereka rugi mungkin hanya satu orang yang mungkin memang talentanya di bidang trading mungkin mereka disiplin masalah psikologinya mungkin mereka memang orangnya cekatan ya bisa ilmunya lebih jago atau apapun juga tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu harus tahu tidak semua orang talentanya trading jadi Bapak Ibu, Johanus tidak berbicara kalau trading itu pasti rugi enggak, ada juga yang profit ada Bapak Ibu dan Johanus kenal ya cuma itu masalah style Anda risk tolerance Anda, risk preference Anda ya kalau Anda memang tidak suka risiko yang besar ya mungkin lebih baiknya Anda tidak aim profit yang besar Anda tidak trading yang sistem keluar masuk, keluar masuk nah, di sisi satunya Bapak Ibu itu adalah tipe golongan orang yang mungkin mereka tidak tertarik dengan profit besar ekspektasi mereka profitnya kecil saja yang penting aman Pak kita tidak perlu diiming-imingi profit besar atau apapun kita enggak suka seperti itu kita mau 3-4% saja kita sudah happy Pak asal aman nah, ada perbedaan mindset Bapak Ibu antara grup yang satu dengan yang lain grup yang ini Bapak Ibu mereka karena mereka ekspektasinya profitnya besar kenapa? karena mereka memiliki mindset trading cara cepat menjadi kaya mereka ingin cepat kaya tidak ada yang salah dari motivasi ini kita jadi orang memang harus cepat ingin cepat kaya Bapak Ibu ya cuma Bapak Ibu bedanya di grup satunya yang menjadi prioritas utama lagi-lagi adalah masalah keamanan safety sudah enggak usah iming-iming profit yang besar yang penting aman karena sekali lagi dia ingin cepat kaya mereka selalu mencari sebuah trading style sebuah konsep trading strategi yang bisa memberikan profit yang besar kalau enggak profitnya besar Pak kapan kayanya? dan pada umumnya sudah ingin cepat kaya sudah ingin profitnya besar mereka selalu meminta Pak, kalau bisa mulai dengan modal yang kecil kenapa begitu? karena kalau modalnya kecil Pak itu risikonya juga kecil Bapak Ibu pertanyaan saya simple ini rumus dari mana Bapak Ibu? setahu kita rumus hukum alam dunia investasi bukan seperti ini bunyinya yaitu apa? bunyi yang benar adalah high risk, high return low risk, low return artinya jika Anda ingin risikonya kecil bukan modalnya yang dikecilin tetapi target profit Anda Anda tidak boleh nge-im profit yang besar profitnya juga harus dikecilin modal kecil itu biasanya membuat orang mau coba-coba dan ini memang digunakan oleh beberapa orang sebagai teknik marketing biar orang itu mau coba trading Bapak Ibu nah tapi disini Joran sangat bicara padanya orang di grup satunya mereka tahu itu rumus yang salah itu hanya marketing strategi rumus yang benar adalah kalau Anda mau risikonya kecil Anda harus aim profit yang kecil juga karena itu sesuai dengan hukum alam dunia investasi nah mungkin Anda juga bertanya Pak kalau profitnya kecil kapan kayanya jika Anda mau kerasa mau cepat kaya Anda harus besarin modalnya Bapak Ibu Anda ingat konsep bisnis bisnis semakin besar yang mereka kejar adalah omset omsetnya semakin besar tetapi semakin besar omset itu profit margin semakin kecil tetapi ujung-ujungnya take home pay Anda nominal uang yang Anda dapat itu lebih besar sebagai perbandingan Anda pilih mana Anda untung bisa 20% dari modal 2000 which is cuma 400 dolar atau Anda untungnya cuma 5% tapi katakan dari modal 10.000 Anda dapat untungnya 500 dolar tetapi karena aimnya kecil karena profit itu risk parameter Anda success rate-nya winning chance Anda lebih tinggi ini mungkin bisa menjadi remah ya Bapak Ibu ya pemikiran buat Anda ini adalah perbedaan mindset antara orang yang banyak ruginya sama orang yang lebih banyak profitnya selain itu Bapak Ibu ada juga kita bicara tentang method of success kalau Anda seorang trader biasanya seorang trader itu tugas utamanya adalah mereka diharuskan untuk memprediksi arah pasar kenapa? karena mereka hanya bisa profit jika prediksi aranya benar jadi kerjaan mereka adalah selalu memprediksi short term market direction jika Anda seorang investor seorang investor mereka tidak suka tidak suka berjudi Bapak Ibu ya they don't like gambling nebak-nebak mau naik buy mau turun sell it's not their style bukan style mereka selain itu kalau Anda menjadi seorang trader Anda juga harus apa? menentukan kapan Anda harus masuk pasar kapan Anda harus keluar pasar kita berbicara tentang apa? Anda harus menentukan timing yang perfect buat masuk pasar yang paling pusing adalah pada saat keluar keluar bisa dua Bapak Ibu pada saat Anda floating loss kadang-kadang Anda juga pusing Anda mau cut loss atau Anda mau tahan loss Anda siapa tahu berbalik menjadi profit seringkali kita awalnya disiplin cut loss tetapi setiap kali kita disiplin cut loss entah kenapa kok setelah kita cut loss harganya berbalik pada waktu kita profit pun kita juga mengalami hal yang sama pada saat kita bermain aman profit sedikit kita ambil besoknya ternyata bisa profit besar sehingga masalah keluar dan masuk posisi itu menjadi sesuatu hal yang bikin stress Bapak Ibu sesuatu hal yang bikin spot jantung sekali lagi seorang investor membedakan antara judi dengan investasi mereka tidak suka yang namanya spot jantung mereka tidak suka yang namanya stress itu mereka tidak suka mereka hanya mau melakukan sebuah transaksi atau menginvestasikan dananya kalau itu sesuatu hal yang hampir pasti dan yang terakhir Bapak Ibu seorang trader itu biasanya pingin profit yang besar seperti mereka kalau orang main baseball pingin coba home run atau Anda bermain lotre Anda keluar uang sedikit kalau dapat jackpot profitnya besar nah tapi kan Anda tahu winning chance-nya kan kecil kalau kita main lotre atau Anda sekali mau dapat boom profit yang besar kan kecil memang bisa tetapi kecil sekali kemungkinannya terjadi sedangkan seorang investor Bapak Ibu mereka tidak tertarik hal yang seperti itu mereka tahu kalau Anda mau sukses secara jangka panjang yang paling penting adalah winning chance winning probability ya itu yang menjadi prioritas utama so Bapak Ibu ini cuma masalah style ya kita tidak bilang kalau investor lebih bagus atau trader lebih jelek tidak kalau Johannes pribadi kita di LH Finn Group kita tidak suka yang sifatnya keluar masuk posisi karena itu sifatnya faktor gambling-nya cukup besar itu spekulator kalau kita kita mau berpikiran seperti seorang bisnismen kenapa? basic semua investor adalah bisnismen Bapak Ibu seorang bisnismen kalau orang bekerja sebagai bisnismen mereka tidak suka berjudi mereka ada hitung-hitungannya yang jelas dan mereka mau mencari peluang yang paling bagus winning chance-nya yang bagus jika Anda siap Anda mau berubah Anda mau menjadi seperti seorang investor bagaimana investasi Anda itu bisa memiliki winning chance yang sangat tinggi Bapak Ibu Johannes akan tunjukkan di video berikutnya bagaimana caranya melalui produk yang namanya options tetapi Bapak Ibu tanyalah kepada diri Anda sendiri apakah Anda siap berubah are you ready to change memiliki mindset yang lebih sehat yang tidak sifatnya tebak-tebaan arah pasar oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati